Yuhuu, welcome. What's up, Yorobunde? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. It's time for K-Room, sebuah segmen di mana kita bakal bahas-bahas santai mengenai dunia hiburan negeri ginseng Korea. Tapi sebelum itu, mohon bantuannya buat subscribe channel ini yuk. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya dan share ke teman-teman kalian biar nggak ketinggalan update terbaru dari idol-idol kesayangan kita semua. So, siapin hati nyamanin posisi, karena kita bakal simak berita yang selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, yaitu tentang Kim Chae Won dan Ho Yun Jin menjadi fokus pada debut perdana Leserapim. Leserapim, grup rookie wanita di bawah naungan Source Music dan Hype Label setelah melangsungkan debut mereka pada 2 Mei kemarin. Girl Group ini berhasil membuat penggemar semakin terpesona atas penampilan dan konsep menawan serta tangguh yang diusung Leserapim. Dalam beberapa menit saja setelah dirilis, music video mereka dapat mengumpulkan banyak views. Menarik banyak perhatian, kemampuan vokal dan visual para member pun hangat menjadi perbincangan di komunitas online. Sebuah postingan telah muncul dan mengundang para pengguna untuk saling berkomentar. Sebuah topik tentang Leserapim beranggotakan 6 member cantik yang telah debut dengan lagu utama Fearless dan 2 diantaranya menjadi yang paling menonjol sejauh ini. 2 member yang dimaksud adalah Kim Chae Won XIG1 dan Ho Yun Jin mantan peserta Pro Juice48. Postingan itu lalu dipenuhi dengan tanggapan netizen lain yang juga turut sependapat yang diantaranya Yang pertama, Kim Chae Won serius. Dia akan bagus untuk solo. Yang kedua, Kim Chae Won memang melakukannya dengan baik. Tetapi, aku merasa dia tidak terlalu cocok dengan gaya itu. Namun keterampilannya mampu menutupinya. Yang ketiga, Kim Chae Won paling gila. Rambut pendek dan ekspresinya sangat bagus. Yang keempat, aku benar-benar tidak yakin tentang Kim Chae Won. Tapi, Ho Yun Jin melakukannya dengan baik. Yang kelima, aku tidak yakin tentang Kim Chae Won selama dia berada di Aijuwan. Tapi disini, kalian bisa melihatnya. Dia bukan beban untuk dilihat dan dia sangat baik. Yang keenam, aku pikir itu Yun Jin dan Kazuha. Aku justru berpikir Kim Chae Won paling tidak cocok. Yang ketujuh, Ho Yun Jin benar-benar nyata. Yang kedelapan, Yun Jin melakukannya dengan baik selama produs juga dan aku pikir dia mencapai puncak dengan suaranya. Tetapi serius, dia terlalu bagus. Aku menunggu Yun Jin selama 4 tahun. Nenek ini telah mencapai nirwana sekarang. Mantep, sukses serius buat leser rapim. Lagunya enak, rap Kazuha swag banget guys. Next, kita lanjut ke informasi kedua mengenai hype secret number untuk gaun social chart dan comeback selanjutnya. Kita tahu bahwa secret number terus menanjak naik pada gaun social chart dan semoga akan terus naik ya. Berita membahagiakan ini tentunya juga tidak lepas dari usaha Loki selama ini yang konsisten melakukan segala cara untuk terus menyebarkan kabar-kabar dan info secret number serta memperkenalkan mereka ke dunia. Love Maybe yang turut diisi oleh Ju, Dita, dan Sudam juga terus menerus mengambil perhatian dan menarik banyak penggemar bergabung ke pandem melalui jalur TikTok dan drama A Business Proposal yang menjadikan Love Maybe sebagai OST-nya sendiri. Tantangan yang dihadapi secret number sekarang mungkin dirasa masih kurangnya perhatian K-Nets untuk musik dan bakat mereka. Belum tepatnya strategi promosi perusahaan dan jarangnya update sosial media merupakan masalah yang harus disadari dan diperbaiki secepatnya. Sementara itu, produser yang sering menggarap music video secret number pun ikut memberikan bocoran bahwa comeback ketiga segera akan dirilis pada Mei ini atau awal bulan Juni. Untuk hal ini, sebaiknya menjadi pertimbangan lagi ya kan buat agensinya untuk semakin memperbaiki manajemen perusahaan. Sayang banget loh, kesempatan mereka buat lebih banyak dengan orang sudah ada di depan mata, parah banget kalau disiasiain. Tapi nih ya Yorobun, untuk comeback SN yang akan datang ini menurutku Pine kayaknya udah tau deh pola yang diinginkan pasar secara mereka udah rilis 3 single juga jadi ada kemungkinan konsep nanti akan lebih mendekati keinginan dan tren masa kini. Pokoknya yang terbaik deh buat ciwi-ciwi kita jangan lupa juga nanti kalau mereka comeback share sebanyak-banyaknya ke TikTok, Facebook, sama Twitter ya Ki karena share dan attention adalah kunci utama kali ini. Semakin banyak yang lihat, semakin banyak juga yang bakalan kesem-sem kan? Nah, info juga bagi para Loki yang mungkin belum tau nih untuk mendukung naiknya gaun social chart secret number bisa download dan tonton MV mereka di aplikasi Mubit ya Loki The itu akan bantu chart SN naik. Bagi yang bingung atau nggak tau sama sekali bisa aja bertanya di kolom komentar dan Loki yang lain mungkin akan bersedia menjawabnya. Ada juga info terbaru kalau sekarang para Loki ingin merekomendasikan secret number untuk bisa tampil di Road to Max. Sebuah acara, mungkin survival show yang nanti pemenang di setiap sesi akan mendapat kesempatan untuk tampil di panggung spesial kayak M Countdown Special Stage sama Mama Stage Loh. Jadi, jangan lupa buat pot SN karena peluangnya besar gitu. Kalau nggak salah, yang belum pernah first win di music show M Countdown. Oke Ki? Nah, gimana menurut kalian? Oke, sekian dulu berita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun penyebutan ataupun kata-kata yang menyinggung atau keliru. Kalian bisa banget koreksi sama kasih pendapatnya di kolom komentar. Jigumkaji, Drew Yosemnita. Annyeong, terima kasih. You You You